Sederlun Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut menjalankan misi untuk menyambangi wilayah dalam melayani penukaran uang rusak atau lusuh di pulau-pulau terluar, terdepan, dan terpencil di Kabupaten Simelu. Ketua Rombongan Sopan Syahrul mengatakan kegiatan itu selain melakukan penukaran uang rusak dan lusuh, Rombongan BI yang berjumlah 14 orang akan melakukan sosialisasi uang rupiah serta menyerahkan bantuan sosial di wilayah 3D. Untuk hari ini kita ada di Pulau Semelu, besok pagi kita akan melangkah ke Pulau Nias, yaitu Pulau Teluk Dalam dengan Pulau Delo. Setelah Pulau Delo dan Pulau Dalam, kami akan melanjutkan ke 5 pulau di wilayah Sumatera Barat. Ada Pulau Sikungbo Salah, Bagai, pulau, pokoknya 5 pulau di Sumatera Barat. Program apa nih Pak? Programnya adalah kami diperintahkan oleh Jakarta untuk mengambil uang-uang yang lusuh yang berada di semua pedalaman pulau terluar. Lalu kami gantikan dengan uang yang baru. Maksud pimpinan kami adalah supaya uang yang beredar di pulau terluar ini uang yang bagus-bagus. Ada patasan Pak untuk penukaran Pak? Kalau untuk penukaran ya kami karena ini kami akan membagi rata kepada seluruh masyarakat yang ada di sini. Tidak ada orang-orang khusus di kami, semuanya kami bagi rata supaya merata masyarakat bisa menggunakan uang baru yang kami bawa dari Jakarta. Kedatangan rombongan menggunakan KRI Sutedi Senoputra yang dikomandani oleh Putra Aceh yakni Letko Laut Zulfahmi yang merapat di Dermaga Pelabuhan Laut Sinabang, Sabtu 27 Juli 2019. Dari Sinabang, Sari Mulyasno, Serambion TV Dari Sinabang, Sari Mulyasno, Serambion TV Terima kasih.